Menceritakan Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Menceritakan Al-Quran itu sendiri. Maka dia ada hubungannya. Ketika ada hubungannya. Itulah rahasia Allah. Untuk yang seperti itu. Dihitung dia satu ayat. Dan dihitung hurufnya. Bahagian daripada huruf-huruf Al-Quran. Begitu juga. 5 huruf dia. Dihitung atau tidak? Itulah perdebatan. Ya rahasia-rahasia. Maka ketika itu adalah rahasia. Inilah yang sering dijadikan para ulama. Kalau itu rahasia-rahasianya apa? Maka kita sering belajar apa? Kitab Khazinatul Asrar. Ya Khazinatul Asrar. Khafaya Ainsad Hamim Ainsin Qaf. Apa rahasianya? Untuk enak-enaknya saja. Yang ringannya saja. Untuk apa? Untuk membungkem orang. Jangan dia ngomong. Kalau ada orang yang cerewet. Dan ngomongnya suka ngacu-ngacu. Ya. Bacain itu. Arahkan sama dia. Khazinatul Asrar. Ainsad Hamim Ainsin Qaf. Genggem begini itu. Siupkan sama dia. Bungkem dia. Tapi sekali lagi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Ya. Al-Quran diturunkan bukan. Nah. Mujarab atau tidak tergantung kita. Tergantung kita. Kita dekatlah dengan Al-Quran. Kita selalu baca Al-Quran. Kalau kita selalu baca. Pasti Allah akan berikan pertolongan. Ketika kita menginginkan hal-hal seperti itu. Ya. Bungkem. Bungkem dia. Atau. Dia tidak berangkat dari tempat duduknya. Biar diikat dari kursinya itu. Orang bubar semua. Dia masih saja nongkrong di situ. Mau keluarnya bisa. Ya. Itu kehebatan Al-Quranul Karim. Ya. Maka. Pasti ada rahasianya. Ya. Diungkap. Nah. Rahasia itulah. Tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Ketika kita akan menggunakan dia sebagai satu senjata. Untuk menyelamatkan diri kita. Dari berbagai fitnah. Misalnya. Ya. Kita bungkam aja. Biasa dengan cerama juga bisa berhenti. Kalau dia ngocengnya enak benar. Gimana? Ya. Ngocengnya selesai. Gini aja dia. Ya. Itu kehebatan Al-Quranul Karim. Ya. Tapi sekali lagi. Al-Quran diturunkan bukan untuk membungkom. Bungkom seperti itu. Ya. Begitu juga. Orang dulu sibuk. Kalau mau hujan. Bisa enggak kita tunda hujan itu turunnya tidak di tempat kita. Bisa. Al-Quran baca. Saya berapa kali sudah berkaitan itu. Ijazah dari Allah Alhamdulillah. Kaya Abdullah Umar. Semarang. Al-Quran. Ya. Al-Quran. Ketika kita mau SDQ di tahun 89. Di mana kita di Palangkaraya. Musim hujan. Musim hujan. Orang kasihan sudah pakai baju-baju bagus-bagus. Untuk apa? Untuk tampil. Ada tarian-tarian. Ya kan? Kasian. Nah Pak Kuyuban. Kita di Pak Kuyuban Jawa Tengah itu. Habib Agil katanya. Kita kerjain nanti ya. Ya. Jadi ada orang yang bilangin. Kita perlu cari pawang enggak Pak Iyai? Hah. Pawang kuno. Kata Pak Iyai. Pawang-pawang hujan katanya. Kita bicara Al-Quran. Ngapain cari pawang katanya. Kan gitu kan. Nah terus diijazahkan sama dia. Baca katanya. Surah Allah. Tabbat siada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abilah biwata ma'agna'anumaluhu makasab. Sayasla'na randa talahab wa mra'atuhu. Hamalah. Hamalah berhenti disitu. Tujuh kali. Nanti lanjut. Hamalah talhatafi jidihahabrum. Memasad. Keluar. Hamalah. Will you? Wuh.